Kali ini masih di seputaran tentang sambung pucuk tanaman mangga Pada video ini saya akan perhatikan Bagaimana kita melakukan teknik sambung pucuk Pada tanaman mangga Baik itu yang berasal dari Mangga semayan Ataupun dari mangga yang sudah dewasa seperti ini Teknik yang akan saya bagikan adalah Bagaimana jika kita menemukan Menemukan entres yang besarnya tidak sama Dengan tanaman bawah seperti ini Bagaimana teknik melakukan sambung pucuknya Akan saya praktekan Seperti video berikut ini Nah ini seperti biasa kita Potong saja, kita kurangi daunnya Kemudian untuk entresnya juga Kita kurangi daunnya Kemudian kita sisakan 3 halai daun Dan ini kita potong Tinggal sisakan seperti 3 bagian Nah Untuk bagian entres ya Nah Ciri entres yang bagus itu Ini akan bakal tumbuh tunas ya Nah ini Ini yang Tapi masih bakal ya Belum tumbuh ya Seperti Bakal muncul Nah ini adalah Entres yang paling bagus Untuk kita gunakan Apabila sobat semua menemui Menemui antara entres dengan batang bawah Yang tidak sama besarnya Bagaimana cara melakukan penyayatannya Nah Teknik yang adalah Kita lakukan penyayatan pada bagian Sisi pinggirnya saja ya Bukan di bagian tengah ini Bukan Tapi di sisi pinggir Kira sampai ke batas Mengenai kayu yang sebelah dalam Nah itu tekniknya Nah jadi hanya seperti ini Kita lakukan penyayatan ya Jadi Bentuknya itu adalah sambung pucuk Ya Tapi tekniknya seperti Sambung sisip Karena kita hanya menyayat di bagian pinggir Atau tepinya saja Nah Ini kita buang ya Bagian atasnya Seperti ini Nah Ini juga kita lakukan penyayatan Ya Kita sayat seperti ini Seperti ini ya Namun sayatnya tidak berbentuk Huruf V ya Artinya bahwa Sebelah ini tidak kita sayat sampai ini Tapi hanya bagian ujungnya saja Nah seperti ini Nah ini ya Sisi sebelahnya itu panjang Menyesuaikan ini Sisi ininya sedikit saja Menyesuaikan arti bagian ini Seperti ini Langsung kita tempelkan Nah Seperti ini ya Nyesuaikan arti bagian ini Kemudian langsung kita lakukan penyayatan Selamat menikmati Jadi ini tekniknya Untuk Mengatasi Atau solusi Apabila Bagian Ini Mata pucuknya Ya Itu tidak sama besar Dengan Batang bawah Nah nanti akhirnya Seperti ini jadinya Ini cara untuk mengatasi Apabila Ini si entres Ini batangnya kecil Yang bawah itu Batangnya agak besar Itu kita lakukan Penyisipan Atau sayat sisip Namanya Ini untuk mengatasi Apabila batang Entres tidak sama besar Dengan batang bawah Setelah selanjutnya Langsung kita lakukan Penyungkupan Supaya tidak terkena Air hujan Secara langsung Nah demikian Sobat semua Video singkat dari saya Semoga Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati